Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Jadi, kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai pembelahan mitosis pada sel hewan. Yang akan kita bahas pada pembelahan mitosis ini adalah jenis pembelahan mitosis yang terdiri dari 5 tahapan utama. Nah, kalau di buku-buku SMA, biasanya pada pembelahan mitosis hanya terdiri dari 4 tahapan, yaitu provase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi, kali ini kita akan melengkapinya menjadi 5 tahapan utama. Jadi, pada tahapan pertama nanti, ada yang dinamakan dengan provase. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan prometafase. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan metafase. Dan yang keempat, ada yang dinamakan dengan telofase. Nah, dari, maaf, salah, bukan telofase, tetapi anafase dulu. Kemudian, yang terakhir, ada proses yang dinamakan dengan telofase. Nah, dari kelima tahapan ini, biasanya di buku-buku ini tidak ada yang dinamakan dengan prometafase. Biasanya dari provase langsung ke metafase. Nah, kenapa? Karena biasanya prometafase, pada tahapan prometafase, lebih condong dimasukkan ke dalam tahapan provase jika pada materi-materi SMA. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, nanti akan ditemukan beberapa istilah. Yang pertama adalah kromatin. Dari kromatin ini nanti, dia bisa berubah menjadi yang namanya kromosom. Kemudian, dari kromosom ini akan berubah menjadi yang namanya kromatid. Jadi, ini tahapannya. Jadi, nanti kalau ada istilah kromatin, kromosom tidak terlalu bilung. Nah, apa yang membedakan? Dan, secara garis besar, perbedaan utama dari ketiga jenis ini, semua adalah material genetik. Cuma nanti, kalau pada kromatin, itu bentuknya dia adalah benang-benang halus. Jadi, dia hanya terdiri seperti ini misalnya. Jadi, dia seperti benang-benang halus, ini adalah kromatin. Kemudian, untuk yang kromosom, dia akan memiliki bentuknya seperti ini. Ini dia kromosom. Ini kromosom. Kemudian, satunya lagi adalah kromatid. Kromatid itu adalah kromosom yang membelah. Sehingga nanti, kromatid itu bentuknya seperti ini. Nah, berarti di sini, kromatidnya ada dua kromatid. Itu kromatid yang atas dan kromatid yang bawah. Ini yang membedakan antara kromatin, kromosom, dan kromatid. Biasanya, akan kesulitan untuk membedakan antara kromatin, kromatid, dan kromosom. Nah, ini kita beri dulu, apa namanya, dasarnya. Kita lanjutkan. Pada tahap pertama, ada yang dinamakan dengan provase. Nah, biasanya kalau di materi-materi SMA, yang sering ditanyakan adalah disuruh menggambar provase itu gambarnya seperti apa. Kemudian, ciri-ciri utamanya apa. Nah, ketika tahapan provase, di dalam tahapan pembelasan pitosis ini, dia akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kemudian ditandai dengan membran nukleus mulai menghilang, kemudian mulai terbentuk, apa ini kira-kira, kromosom. Kita buat tiga, tiga kromosom saja supaya lebih mudah. Nah, cirinya apa, ketika tahapan provase yang pertama terjadi kromatin, dia akan berubah menjadi yang namanya kromosom. Kemudian, selain itu, nanti membran nukleus mulai menghilang. Nah, pada kasus ini ditandai dengan garis putus-putus ini. Yang ketiga, pada tahapan provase akan terbentuk yang namanya sentrosom. Di mana nanti, sentrosom biasanya lokasinya ada di dua bagian. Jadi, dia ada kayak semacam poros seperti ini. Nah, kemudian dia akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini provase. Jadi, yang pertama adalah di sini. Terjadi kromosomnya, terjadi apa namanya, membran nukleusnya mulai menghilang. Kemudian terbentuk kromosom dari kromatin. Dan yang terakhir ada di sini. Terus, sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan, dengan terjadi pembentukan benang-benang spindle. Nah, ini adalah tahapan provase. Yang kedua, setelah tahapan provase akan masuk ke tahapan yang dinamakan dengan prometafase. Nah, tahapan ini yang sering tidak ada di paket-paket SMA. Ada yang dinamakan dengan prometafase. Pada prometafase, nanti bentuknya kalau digambarkan seperti ini. Nah, ada tiga buah kromosom. Satu, dua. Kita taruh di sini misalnya. Nah, ini. Kemudian, sentriolnya ada di sini. Dia mengikat kromosomnya semuanya. Diikat seperti ini. Jadi, ini adalah sebetulnya tahapan dari prometafase. Kalau kita jabarkan pada tahapan prometafase ini, benang spindle mengikat kromosom. ciri khas lain, di mana nanti membran nukleus sudah benar-benar menghilang. Membran nukleus sudah hilang. Ini tahapan dari prometafase. Dari prometafase, nanti akan bergerak terjadi proses ketiga, yang dinamakan dengan metafase. Tahapan metafase, ciri khasnya adalah seperti ini. Nah, sama. Di atas ada sentrosom. Nah, kita akan buat sebuah garis imajiner di tengah, di mana nanti kromosom itu posisinya ketika proses metafase ada di bidang ekuator. Ini ciri khas dari metafase. kromosom berada sejajar di tengah-tengah. Nah, ini atau yang sering disebut sebagai bidang ekuator. Ini pada saat proses metafase. Kemudian, yang berikutnya kita taruh di bawah. Tahap berikutnya, setelah metafase, tahap keempat, ada yang dinamakan dengan proses anafase. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, yang membedakan antara anafase dan metafase, nanti ada pergerakan ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini ciri khas dari yang namanya anafase. Di mana pada tahap anafase ini nanti akan terjadi proses kromosom. Maaf, bukan kromosom, tapi kromatid. Kromatid bergerak ke arah kutub berlawanan. Ini adalah ciri khas dari anafase. Jadi, bukan lagi ketika tahapan anafase ini, dia bukan lagi berupa kromosom, tapi dia sudah berupa kromatid. Kemudian, yang terakhir dinamakan keempat, kelima, telofase. Pada tahapan terakhir ini, telofase, gambarnya nanti seperti ini. gambar dulu. karena di sini tidak muat, kita taruh di bawah sini. Pada tahapan telofase ini nanti akan terbentuk, membran nukleus terbentuk. terbentuk kembali. pada tahap telofase ini nanti, membran nukleus akan terbentuk kembali. Setelah itu, kita taruh di atas saja karena tidak muat. Sebentar ya. Kita taruh di atas. selain membran nukleus terbentuk, pada tahapan telofase ini nanti, dia akan kromatid berubah menjadi yang namanya kromatin. Ini ciri khasnya. Jadi, nanti akan terbentuk kromatin lagi pada tahapan telofase. Kemudian, terjadi yang namanya sitokinesis. Dimana sitokinesis itu adalah nanti terjadi pembelahan sitopasma. Nah, pada tahapan telofase ini pada hasil akhirnya pada sentrosomnya itu dia akan menghilang kembali. Sehingga akan terbentuk oleh dua sel anakan. Nah, ini pada bagian ini terjadi sitokinesis. Jadi, ini adalah terjadi proses yang namanya sitokinesis. Terlakukan ke dalam membentuk nanti dua sel anakan. Nah, yang perlu dipahami di sini pertama adalah gambarnya seperti apa. diingat-ingat. Baik provase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua adalah ciri khas dari masing-masing proses ini. Biasanya itu nanti yang akan sering keluar di soal-soal pada pembelahan mitosis. Demikian, pembahasan mengenai pembelahan mitosis pada materi kelas 12 semester 1. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa